Sebagai game yang menawarkan sebuah variasi, tentu saja ada level tertentu yang diberikan oleh developer kepada para hero dalam game MOBA. Mulai dari hero dengan tingkat kesulitan yang mudah, di mana biasanya hero seperti ini digunakan sebagai wadah tutorial atau pemain baru, sampai ke hero dengan level kesulitan yang tinggi dan sulit untuk dimainkan. So, bagi kalian yang penasaran, siapa saja sih hero tersulit yang ditawarkan dalam game MOBA? Berikut kita berikan 10 di antaranya. Tentu saja tingkat kesulitan bermain satu hero dalam game MOBA itu bisa dibilang relatif. Bagi pemain baru, hero A mungkin terlihat sulit untuk dimainkan, tapi untuk mereka pemain lama, hero A tadi sudah mereka kuasai dengan sangat mudah. Itulah kenapa dalam pemilihan hero ini, kita pilih hero yang menurut developernya memang sulit, menurut mayoritas pemainnya juga sulit, ditambah dari pengalaman kita sendiri yang memainkan hero-nya. Terakhir, seperti biasa, kita mengambil 4 game saja yang populer di Indonesia. Jadi jikalau ada hero yang tidak termasuk dalam 4 game yang kita bahas, tapi menurut kalian hero tersebut tingkat kesulitannya tinggi, maka silahkan jelaskan hero tersebut di kolom komentar. Sekarang sebelum kita masuk ke 10 besar, sepertinya kita butuh beberapa honorable mention, karena hero dengan tingkat kesulitan yang tinggi ini ada cukup banyak. So yang pertama kita pilih Joy dari MOBA, di mana hero ini membutuhkan ritme tepat untuk memainkannya. Nakrot dari Arena of Valor yang di mana kalian diminta untuk bisa lincah menggunakannya, ditambah pergerakan kalian harus benar. Link cukup mirip dengan nakrot di mana kalian harus lincah dan gerakannya harus tepat. Oracle dari Dota 2, hero support yang skillnya bisa membantu kawan kalian, tapi bisa juga jadi alasan kenapa kawan kalian merasa kesulitan. Azir dari League of Legends seringkali disebut sebagai champion yang paling membutuhkan kalkulasi dari pergerakannya. Superman dari Arena of Valor, di mana pemain yang handal pasti bisa terbang, sedangkan yang tidak bisa pasti jadi Superman darat. Terakhir ada Morpling dari Dota 2, hero yang bisa merubah statusnya antara menjadi strength dan mempertebal dirinya, atau berubah lagi menjadi agility agar damage yang dikeluarkannya lebih besar. Itulah semua honorable mention yang kita masukkan. So sekarang mari kita masuk ke 10 besarnya. Pertama, mari kita buka dengan Florentino dari Arena of Valor. Hero ini dirilis pada tahun 2019 yang lalu, dan sampai sekarang masih belum bisa dikuasai oleh banyak pemain Arena of Valor, termasuk saya sendiri. Sekilas jika kalian lihat, cara main Florentino mudah saja, di mana kalian akan menyerang secara konstan dengan bergerak cepat. Namun untuk kalian bisa menyerang secara konstan tersebut, kalian juga harus bisa bergerak sesuai dengan bunga yang kalian lempar. Jadi pergerakan analog kalian di sini harus sangat diperhatikan. Karena jika kalian hanya menyerang musuh secara asal tanpa memperhatikan bunga tadi, maka pergerakan kalian tidak akan selincah seharusnya. Alhasil, damage yang kalian keluarkan juga tidak akan seberapa. Banyak orang yang handal memainkan hero ini bisa mengerti cara menggunakan energinya. Dan dengan melakukannya, maka damage yang dikeluarkannya juga ikut tinggi. Intinya, jika kalian sedang memainkan hero ini, pastikan kalau analog kalian terus bergerak. Karena jika kalian mati langkah atau habis energi, maka Florentino hanyalah sekedar minion berpedang saja. Memainkan satu hero saja tentu sudah menjadi hal normal. Namun apa jadinya jika kalian bisa menggunakan dua hero sekaligus? Lebih gilanya lagi, kedua hero yang kalian gunakan ini sama persis antar satu sama lain. Keduanya memiliki gerakan yang terpisah, dan kalian sendiri yang harus menggerakkan keduanya secara bersamaan. Lalu, damage yang dihasilkannya juga sama, item yang dibelinya juga sama, dan tentu skillnya juga. Tapi, keduanya memiliki cooldown yang berbeda, sehingga bisa disebut kalau kalian memang menggunakan dua hero sekaligus. Itulah Arc Warden dari Dota 2. Di mana lewat skill ultimate-nya kalian bisa melakukan hal tersebut. Sebagai pengguna dua hero, kalian bisa menggerakan satu hero untuk melakukan farming, dan satunya lagi ikut bertarung dengan tim kalian. Ingat, kedua hero ini memiliki cooldown skill dan item yang berbeda, sehingga kalian bisa melakukan spam skill lebih cepat. Kalian juga bisa melakukan split push sendirian menggunakan klonnya tanpa perlu khawatir mati, karena wujud yang asli berada di tempat yang aman. Jikalau satu hero saja sudah sulit, kenapa tidak coba dua sekaligus? Next, kita pindah ke League of Legends, di mana kita punya Aphelios yang merupakan champion edisi atau archer. Sebenarnya, cara main dari Aphelios itu cukup mudah, karena pada dasarnya kalian hanyalah seorang archer yang harus memberikan damage dari jarak gauh. Namun, jikalau kalian ingin mengeluarkan potensi sepenuhnya dari Aphelios, maka kalian harus menggunakan lima senjatanya. Dan setiap senjatanya ini memiliki kemampuan mereka masing-masing. Di sini kita punya Kalibrum yang merupakan sebuah sniper, lalu ada Severum yang merupakan sebuah sight, Gravitum sebuah cannon, Invernum sebuah flamethrower, dan Crescendum yang merupakan sebuah cakram. Jadi, dari kelima senjata ini, kalian bisa memutarnya, dan menyesuaikan kondisi kalian dengan senjata yang kalian gunakan. Jikalau kalian ingin menyerang dengan damage yang tinggi dan cepat, kalian bisa menggunakan Severum. Jika serangan kalian ingin punya crowd controlnya, maka kalian bisa menggunakan Gravitum, dan begitu pun seterusnya. Dalam satu waktu, kalian bisa menggunakan dua senjata. Satu senjata utama, dan satu senjata cadangan. Dan keduanya bisa dikombinasikan untuk sebuah skill baru. Jadi, yes, jangan samakan Aphelios dengan edisi seperti Smulder. Tidak perlu diperdebatkan lagi, kalau dari seluruh hero yang ada di Mobile Legends, Fanny adalah hero paling sulit yang ditawarkan dalam game ini. Mengikuti konsep karakter Attack on Titan, ketika ditranslate ke dalam game MOBA, kita punya hero seperti Fanny, yang bisa terbang sana-sini menggunakan kabelnya. Jadi, tingkat kesulitan hero ini ada di mana? Well, singkat saja, tingkat kesulitannya sendiri ada pada penggunaan kabelnya tadi. Fanny memiliki kemampuan untuk terbang menggunakan kabelnya, dan cara geraknya tadi bergantung kepada penggunaan kabelnya juga. Fanny tidak memiliki batas kabel untuk dikeluarkan, semuanya bergantung kepada kalian, si pemain. Tapi, jangan lupakan juga penggunaan energinya. Jadi, jikalau kalian adalah pemain Fanny yang handal, dan memiliki tingkat kecepatan tangan yang tinggi, maka gerakan Fanny kalian bisa sangat cepat. Tidak mudah diprediksi, sehingga bisa menyerang musuh dengan cepat, tanpa perlu takut untuk kena takedown musuh. Tapi, jikalau kalian adalah pemain Fanny yang pemula, kita yakin kalian pasti tidak akan bisa mengeluarkan lebih dari dua kabel dalam satu waktu. Atau lebih buruk lagi, kalian mungkin tidak akan menggunakan kabel sama sekali, sehingga disebut juga sebagai Fanny Darat. Kembali ke Dota 2, di mana kita punya Earth Spirit. Hero yang sekilas terlihat biasa saja dan mudah untuk digunakan. Tapi, ketika kalian mencobanya sendiri, kalian mungkin akan merasa heran kenapa Earth Spirit kalian serasa tidak berguna. Earth Spirit adalah hero yang bisa dibilang cukup hybrid, tapi mayoritasnya masih digunakan sebagai support karena skillsetnya yang cocok untuk melakukan inisiasi, membantu teman, dan juga sifatnya yang bisa membuat musuh merasa terganggu. Ada pun tingkat kesulitan dari hero ini ada pada penggunaan Stone Remnant yang kalian miliki. Jadi, skill dari Earth Spirit sebenarnya cukup simple, seperti menendang, menarik, menggelinding, dan ultimatenya yang area damage. Tapi, jikalau kalian mengeluarkan semua skill tadi tanpa menggunakan Stone Remnant, maka hasilnya tidak akan seberapa. Itulah kenapa pemain Earth Spirit yang handal pasti bisa menggunakan Stone Remnant mereka secara tepat. Entah itu penempatannya atau timing penggunaannya. Pemain Earth Spirit yang bagus pasti tahu kapan dia harus menggelinding, kapan harus menari kawan, dan sebagainya. Kita yakin pasti ada perbedaan antara pemain yang sudah handal atau mereka yang baru mencobanya. Masih dari Dota 2, kita punya hero support lain bernama Chen. Hero penunggang hewan yang entah apa hewannya, tapi dia adalah support. Jadi, apa sulitnya sih hero satu ini? Well, tadi kita sudah memberi contoh kalian Ark Warden, di mana kalian harus bermain dua hero sekaligus. Nah, dalam kasus Chen, sebenarnya kalian masih tetap menggunakan satu hero, tapi lewat skillnya kalian berkesempatan untuk mengendalikan multi-unit sekaligus. Jadi, dalam Dota 2, kalian bisa mengambil monster hutan sebagai pasukan kalian sendiri. Dan Chen adalah salah satu hero yang bisa melakukannya. Tapi, lebih gilanya lagi, monster hutan di Dota ini memiliki skillnya masing-masing. Jadi, jikalau kalian adalah pemain Chen yang bagus, maka kalian harus bisa melakukan perputaran penggunaan skill dari semua monster jungle yang sudah kalian kumpulkan. Tentunya, melakukan semua ini tidak alam mudah, dan terkadang kalian malah mati duluan sebelum bisa berkontribusi kepada tim kalian. Oh, and by the way, di sini kita belum membicarakan tentang upgrade skill atau penggunaan item seperti aganim. Jadi, yes, percayalah kalau Chen termasuk dalam daftar ini. The Man, The Meat, and The Legend Namanya adalah Yasuo, dan selama bertahun-tahun, dia terkenal sebagai champion League of Legends paling sulit. Alasannya adalah pada skillsetnya itu sendiri yang bisa dibilang agak lain, dan jauh berbeda dari biasanya. So, Yasuo sendiri adalah champion assassin yang di mana cara mainnya seakan dibuat seperti fighter. Aneh bukan? Harusnya fighter itu tidak lembek dan sulit untuk dibunuh. Tapi konsep tersebut malah diberikan kepada Yasuo yang merupakan seorang assassin. Pada saat diciptakan, Riot ingin membuat champion assassin yang tahan lama di teamfight, dan cara mainnya tidak keluar masuk seperti assassin pada umumnya. Itulah kenapa Yasuo hadir. Skillnya simple saja. Kalian harus mengumpulkan stack untuk skill 1, lalu kalian harus melakukan dash secara tepat agar pergerakan kalian tidak mati langkah, lalu ada skill shield yang timingnya harus pas, dan terakhir skill ultimate-nya, yang di mana hanya bisa kalian gunakan kepada musuh yang sedang airborne saja. Bagaimana? Terdengar simple bukan? Jika kalian setuju, maka silahkan kalian coba sendiri. Karena biasanya, champion ini sering disarankan kepada para pemain pemula. Sekarang, mari kita menetap di League of Legends lagi, di mana pada akhir tahun kemarin, Riot memperkenalkan champion baru bernama Hui. Dia adalah invokernya League of Legends. Jadi bagi kalian, para pemain Dota pasti bisa langsung paham. Nah, panjangnya, dia adalah seorang mage yang memiliki 3 skill biasa dan 1 ultimate. Ketiga skill tadi sebenarnya bukanlah skill normal, melainkan sebuah kombinasi yang terdiri dari 3 warna, yakni biru, kuning, dan merah. Ketiga skill tadi harus kalian kombinasikan agar akhirnya bisa mengeluarkan skill yang normal. Jadi, yes, dari 3 skill tadi, kalian bisa mengeluarkan kombinasi skill sebanyak 10 skill yang tersedia. Dari 10 skill ini, tentu beragam juga efeknya. Warna merah lebih berfokus kepada damage, kuning kepada crowd control, sedangkan biru kepada sustain dan support. Jadi, kalian bisa setuju untuk mengatakan Hui sebagai invokernya League of Legends. Tapi jika kita bandingkan dengan versi aslinya, well, kita rasa Hui masih berada di posisi yang lebih rendah. Nah, di atas Hui kita punya versi asli dari konsep multi-combo dengan kombinasi skill yakni invoker dari Dota 2. Seringkali disebut sebagai hero paling sulit karena memang kenyataannya seperti itu. Sama seperti Hui, dimana kalian punya 3 skill utama yang nantinya ketiga skill tersebut bisa kalian kombinasikan untuk mengeluarkan skill yang sebenarnya. Nama dari 3 skill ini adalah Quas, Wex, dan Exord. Dan yap, ada kombinasi yang bisa kalian keluarkan dari ketiga skill tadi. Nah, berbeda dengan Hui, dalam kasus invoker, skill yang dimilikinya jauh lebih beragam. Lebih banyak gunanya juga dan kalian bisa menggunakannya dalam kondisi apapun. Asalkan tangan kalian cepat. Jikalau Hui memiliki cooldown untuk ketiga skill-nya, invoker hanya memiliki cooldown dari si kombinasi skill-nya saja. Jadi, jikalau tangan kalian memang cepat dan kalian tahu kombinasi yang tepat, maka kalian bisa mengeluarkan banyak skill dalam waktu yang singkat. Tapi, tentu saja dijelaskan seperti ini akan terdengar mudah dibanding melakukannya langsung. Intinya, ada alasan kenapa para pemain invoker yang handal seringkali disebut sebagai pianis. Karena keduanya sama-sama memiliki gerakan jari yang cepat dan juga akurat. Terakhir atau hero dengan sebutan paling sulit dalam game MOBA kita berikan kepada Mipo dari Dota 2. Sebenarnya cukup sedikit perbandingannya antara Mipo dan invoker. Tapi, ketika kita pikirkan lebih dalam, Mipo berada di atas invoker. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana Arc Warden mengizinkan kalian untuk menggunakan 2 hero. Dan sekarang, Mipo mengizinkan kalian menggunakan 4 hero dalam waktu yang bersamaan. Dari keempat Mipo yang kalian gunakan, kalian harus bisa menggerakkan mereka secara terpisah. Well, iya, kalian juga bisa menggerakannya secara grup. Tapi dengan cara main seperti itu, maka hasilnya tidak akan terlalu efektif. Penggunaan skill dari keempat Mipo juga berbeda. Sehingga kalian harus bisa mengeluarkannya satu per satu secara teratur. Dan satu hal penting yang harus kalian ketahui, jikalau satu Mipo mati, maka semua Mipo akan mati juga. Itulah kenapa pemain Mipo yang handal pasti bisa membagi pasukannya secara sendiri-sendiri, lalu melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Entah itu farming di jungle, landing, atau teamfight sekaligus. Pemain Mipo yang handal juga dipastikan bisa menggerakkan semua Miponya dengan baik. Dan tidak hanya berfokus kepada satu unit saja. Walaupun si satu unit tadi adalah yang utama dan memiliki damage yang paling besar. Jadi silahkan kalian coba sendiri jika kalian tidak percaya. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pilihan kita ini? Mungkin konten seperti ini akan memunculkan perdebatan karena menurut satu pemain, hero A itu lebih sulit dibanding hero B. Tapi sekali lagi kita katakan kalau hal seperti ini memang relatif. Dan setiap pemain bisa saja memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun jikalau kalian lihat dari respon komunitas, kita yakin 10 hero tadi adalah mereka yang memang layak untuk disebut sebagai hero atau karakter MOBA yang penggunaannya paling sulit. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Eve Game Shop adalah tempat yang kalian cari jika kalian ingin melakukan top up wildcore atau riot point. Harganya murah dan prosesnya cepat. Ditambah ada juga sistem member di mana kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah semakin tinggi kategori member kalian. So silahkan pergi ke website-nya sekarang juga. Terima kasih.